apa hal yang paling banyak menghabiskan waktu kita kerja bukan ayo yang di Instagram yang di Facebook ikut jawab apa yang paling banyak menghabiskan waktu kita dalam hidup ini WA kata Cik Louis lagi kekhawatiran dari Jogja nah itu loh Eric ini yang pintar yang paling banyak menghabiskan waktu adalah ngurusin omongan orang betul atau tidak nah itulah orang-orang bodoh dan orang-orang hanggur ya ngurusin omongan orang ya Osman bukan bukan main HP ini anak saya dari Palembang ikut jawab ternyata waktu yang paling banyak kita habiskan sebagai manusia ngurusin omongan orang betul gosip saudara mengapa gosip itu ya katanya 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 wudhu semua yang berbentuk itu pasti menghabiskan waktu karena nah ini dia karena yang seharusnya waktu hidup kita yang paling banyak adalah ngurusin omongan Tuhan apa itu omongan Tuhan apa itu kata-kata Tuhan firman Hai Nah kalau saudara dan saya waktu hidup ini kita gunakan paling banyak untuk sibuk membicarakan dan firman percaya lah hidup ini luar biasa sudah Hai jadi ini yang kita harus perhatikan Hai jangan buang-buang waktu hanya untuk ngurus omongan orang Nah jadi seharusnya waktu hidup kita ini yang paling banyak kita gunakan untuk membicarakan untuk ngurus firman Tuhan omongan Tuhan daripada kita sibuk untuk ngurusin omongan orang semua kita pasti tahu Ayo kita lihat Yuswa satu ayat 8 ya Yuswa satu ayat yang ke-8 Hai kenapa Tuhan Tuhan bicara Tuhan bicara begini ya dan ini sungguh-sungguh luar biasa dampaknya kalau kita pakai waktu kita yang banyak itu untuk membicarakan apa kata Tuhan lihat Yuswa satu ayat 8 janganlah engkau terlupa memperkatakan terlupa memperkatakan Tuhan kitab Taurat atau firman Yahweh terjemahan ayat 8 kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu nah kalau yang dekat-dekat dengan mulut kita adalah mulut orang perkataan orang itu menyita waktu terjemahan lama janganlah isi kitab Taurat ini lalu daripada mulutmu baik bahasa Indonesia seharian buku hukum ini harus selalu kau bacakan kepada umatku M-I-L-T kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu selbir janganlah berhenti mempercakapkan kitab suci Taurat ini kitab suci Taurat ini tidak akan lekang tidak akan menjauh daripada mulutmu nah saudara ini yang Tuhan minta dari kita apa yang harus memenuhi mulut kita nah kalau firman ini diminta oleh Tuhan tidak boleh menjauh dari mulut kita maka itu satu-satunya cara si jahat satu-satunya cara si setan menjauhkan perkataan Tuhan firman Tuhan dari hidup kita yaitu setan mengajak manusia untuk gunakan waktu sebanyak-banyaknya ngurus kata orang omongan orang puji Tuhan sudah normal oksigenmu puji Tuhan nah saudara maka itu hari ini kita berkeputusan untuk serius membuat firman itu harus ada menguasai mulut kita lalu apa perintah berikut dan renungkanlah tetapi maaf tetapi renungkanlah perkataan itu siang malam dan malam perenungkanlah ya jadi sudah gak boleh jauh dari mulut kita lalu suruh merenungkan apa kata lain merenungkan mengulang-ulang terus begitu nah saudara berapa banyak waktu yang habis maafkan maafkan kalau saya mengulangi mengulangi lagi kalimat ini omongan orang perkataan orang itu yang seringkali memenuhi mulut manusia sudah memenuhi mulut manusia direnungkan lagi apa kata orang saudara sejak pemilu ya sejak pemilu 2014 yang lalu terus ya rada putus-putus ya coba ya pelan-pelan dulu sejak pemilu 2014 yang lalu wah berita-berita hoaks atau hoaks berita-berita yang gak benar berita-berita dari si jahat itu baru berseliweran di sosial media dan itu begitu mengerikan nah betapa bodohnya kita ternyata manusia itu sangat suka nah ini loh yang aneh buat kita yang namanya manusia ternyata yang namanya manusia itu sangat suka mengkonsumsi berita hoaks atau hoaks betul tidak nah justru berita itu berita yang gak benar itu sangat-sangat mendapat tempat ya sangat-sangat mendapat tempat di hanya hidup manusia saudara maka itu mari hari ini kita mengambil keputusan tidak tidak sibuk dengan buang waktu ngurus gosip kata orang katanya tapi firman firman beri tempat yang terbaik buat hidup kita semua kita masih ingat hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang pernah berfirman pernah berkata kalau ya katakan ya kalau tidak katakan tidak selebihnya daripada ya dan tidak wih ini jelas sekali berasal dari si jahat saudara perhatikan tidak tidak ada manusia manapun di dunia yang pernah berfirman ya ya filemon peksonya jamik ini suara burung kami tidak pelihara mereka ada di alam bebas itu ya jadi segala sesuatu yang lebih dari ia dan kurang dari ia segala sesuatu yang lebih maaf ya dari tidak dan kurang dari tidak itu pasti berasal dari si jahat wih ngeri sekali berarti kalau manusia ya saya ulangi berarti kalau manusia sibuk ngurus gosip sibuk ngurus hoax atau hoax berarti orang itu sibuk mengurus kalimat atau mulut atau kata-kata si setan nah ini yang perlu kita perhatikan oke saya selesaikan dulu Yuswa 1 ayat 8 apa yang terjadi dengan hidup kita kalau Taurat ini tidak jauh dari mulut kita dan kita merenungkannya siang dan malam apa yang terjadi begini hasilnya supaya saudara dan saya bertindak hati-hati woi ini luar biasa saudara tau arti kata bertindak hati-hati tidak ceroboh selalu waspada selalu berjaga berarti kalau hidup kita bisa bertindak hati-hati terjemahan yang lain dapat sungguh-sungguh melakukan oke terus BIS pelajarilah buku itu siang dan malam supaya kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya oke jadi saya ambil yang hati-hati saja jadi hidup ini aman kalau kita bisa bertindak hati-hati berarti tidak ada kecelakaan bisa kita alami dalam hidup berarti tidak ada kejatuhan pelajari buku itu selalu kau memaksanakan oke berarti kita tidak akan jatuh karena tindakannya hati-hati apalagi hasil daripada firman perkataan Tuhan tidak jauh dari mulut kita setelah bertindak hati-hati ya lalu sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil enggak sampai berhasil saja kalimat berikut dan engkau akan beruntung ya ayet-ayet kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung betul hmm begitu engkau akan memperuntungkan segala jalanmu dan begitu engkau akan menjadi bijaksana kau kalau kau melakukan semuanya itu BIS hidupmu akan makmur dan berhasil luar biasa MELT dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana yang saya lebih ya dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan kau akan berhasil sama AVB dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan kau akan berjaya itu hanya gara-gara melakukan dua hal saja memperkatakan firman Tuhan bukan memperkatakan gosip dan merenungkan mengulang-ulang firman itu dampak hidup kita luar biasa oh itu hebat sekali ini kalau kita mau percaya kepada firman itu maka itu pemasmur menulis ya pemasmur menulis janji-janji Tuhan itu murni ya pernah tahu ya pemasmur janji-janji Tuhan itu seperti madu yang manis di mulut janji-janji Tuhan itu kekuatan firman Tuhan itu obat firman Tuhan itu detoks yang membersihkan kita dari semua kekotoran firman Tuhan janji-janji Tuhan itu adalah hal-hal yang luar biasa oh banyak lagi saya boleh cari di Alkitab bagaimana hebatnya Alkitab atau firman Tuhan itu nah bayangkan saudara begitu hebatnya kuasa dampak firman Tuhan itu kalau kita perkatakan tiap hari ya bukan berarti tiap paling ngomong pakai ayat Alkitab tidak tapi tidak jauh dari mulut kita firman itu ada di mulut kita dampaknya lalu kita renungkan diulang diulang ulang saudara hasilnya luar biasa yaitu pemulihan kesembuhan berkat kesuksesan keberhasilan dan banyak lagi yang lain itu dari firman yang ada di mulut kita di hidup kita dan ada di pikiran kita maka seluruh kenyataan hidup kita dari cara kita berpikir dari cara kita mendengar sesuatu dari cara kita melihat sesuatu dari cara kita mengatakan sesuatu dari cara kita merasakan sesuatu semua itu diatur oleh firman dasyat dasyat sekali bukan kalau semuanya diatur oleh firman wih sungguh-sungguh dasyat perbuatan Tuhan atas hidup kita karena firman itu murni janji Tuhan itu sempurna itu yang Tuhan mau atas hidup kita jadi mulai hari ini saudara ambillah keputusan jangan buang-buang waktu hanya ngurus kata orang ayo kita habiskan waktu untuk memperkatakan firman ini firman ini tidak jauh dari mulut kita berarti firman itu menguasai hidup kita oh terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang luar biasa ini nah ternyata firman ini punya dampak gak cuma untuk hidup kita tapi untuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan ini sungguh-sungguh luar biasa mari kita lihat ulangan 32 ayat 1 dan 2 dampak daripada firman itu ulangan 32 ayat 1 dan 2 sebentar ya saya akan baca ulangan 32 ayat 1 dan 2 pasanglah telingamu hai langit dengar lucu ya masa langit punya telinga tapi ini faktanya aku mau berbicara nah nah firman disampaikan oleh Musa langit mendengar saya ulangi pasanglah telingamu hai langit aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku saya pertama belajar ayat ini geli masa langit punya telinga masa bumi juga punya telinga sehingga bisa mendengar ucapan firman yang disampaikan oleh Musa saudara ternyata tidak hanya firman perhatikan ucap aku mau berbicara berarti tidak harus berbicara firman baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku berarti tidak hanya firman tapi kata-kata kita kenapa bisa begitu ayat 2 saya baca nanti ya an bisa keluar dulu tidak apa-apa nah kapan dan bagaimana saya bisa dibuat mengerti roh kudus tentang ayat ini suatu hari saudara dalam jangka waktu yang agak lama dalam jangka waktu yang agak lama tiba-tiba begini saya pernah ke rumah orang ya sebagai ambat Tuhan saya sering kunjungan saya sering keliling ada rumah-rumah yang mewah yang saya kunjungi memang orang kaya wih perabotannya ya bahan-bahan bangunannya kelihatan itu mahal dan itu mewah sekali tapi kok suasananya nggak enak ya walaupun sambutan yang punya rumah itu ramah sekali nah saya harap saudara pernah mengalami seperti yang saya alami walaupun sambutan yang punya rumah itu aduh tapi pernah juga kunjungan ke rumah orang sederhana ya kalau nggak berkata miskin ya sederhana saudara tapi kok suasananya enak sekali ya adem begitu loh nah itu berkali-kali saudara sampai suatu titik saya mulai bertanya ada apa ya apa sih yang membuat beda suasana rumah itu ternyata perbedaan suasana rumah tidak ditentukan oleh bahan bangunan oleh model bangunan oleh perabot-perabot rumah tidak tapi ditentukan oleh bagaimana suasana hati penghuni rumah itu nah suasana hati penghuni rumah itu akan muncul di perkataannya ya perhatikan itu baik-baik penghuni rumah itu suasana hatinya itu akan diucapkan oleh mulutnya maksudnya begini loh kalau penghuni rumah itu penuh itu dengan kejengkelan kira-kira keluar enggak kata-kata yang enggak enak diantara suami istri itu kalau penghuni rumah itu kalau penghuni rumah itu pemilik rumahnya itu artinya penuh kemarahan satu dengan yang lain nah maka keluarlah saya pakai istilah aura suasana suasana kemarahan penghuni rumah itu akan keluar ya akan keluar dari hidupnya nah akhirnya saya menemukan jawaban hendaklah langit pasang telinga dan hendaklah bumi mendengarkan ucapan mulutku ternyata apa yang kita katakan sepanjang hari oh dari Belanda sudah ikut bener orang sakit akan menyakiti orang lain betul hurt people hurting people nah apalagi saya sering inap ya di banyak keluarga di dalam pelayanan ini betul saudara ternyata kata-kata kita baik maupun jelek benar maupun salah jahat maupun baik kata-kata kita itu sebagaimana Musa katakan lewat ulangan 3-2 tadi kalau langit bumi bisa mendengar bumi bisa menerima perkataan Musa maka dinding-dinding rumah kita perabot-perabot rumah kita atap pelafon rumah kita semua di rumah kita itu perkataan isi rumah itu akan nempel dan didengar dan diserap oleh dinding dan semuanya oh saya baru tahu dan itu betul jadi tapi saya tidak ingin saudara jadi hakim ya tidak jadi mulai hari ini kalau saudara masuk ke rumah orang suasananya nggak enak walaupun rumah mewah berarti dalam rumah itu bukan mulut mereka dipenuhi dengan taurat Tuhan atau firman Tuhan tapi dipenuhi dengan kejengkelan kemarahan dan sebagainya maka itu kitab Amsal menulis hidup dan mati ditentukan lidah dan itu betul saudara betapa Tuhan Yesus ingin meminjam mulut kita saya ulangi betapa Tuhan Yesus ingin meminjam mulut kita kalau kita tadi merenungkan Yuswa 1 ayat 8 saya menggunakan istilah ini papa di surga ingin menggunakan mulut bibir kita menjadi mulut dan bibirnya maka itu dia minta jangan torat itu firman itu jauh dari mulut kita jangan renungkan itu maka itu kalau kita renungkan saudara ini yang harus kita perhatikan karena dengan merenungkan firman itu maka seluruh eksistensi kehidupan kita dikuasai oleh apa yang kita renungkan saya beri contoh yang jelek saya pernah buat penelitian agak putus-putus jadi saudara ketika sebuah kalimat ya ini tentang kalimat apa saja pokoknya kalimat pokoknya kata-kata masuk ke telinga kita ya atau masuk lewat mata kita karena bisa lewat bacaan sosial media itu kita nggak dengar nggak lewat telinga kita tapi apa yang kita baca dari sosial media itu masuk lewat mata kita nah dari manapun kata-kata itu sampai ke kita termasuk kita baca firman termasuk kita mendengar firman ya termasuk kita membaca berita di sosial media nah kita harus menyaring pokoknya semua kata-kata ya dari siapapun sumbernya bagaimana benar ataupun salah pokoknya kata-kata begitu masuk ke hidup kita mereka akan bekerja di hidup manusia nah tadi sempat keputus saya masuk lagi ke sini termasuk orang sampai bisa bunuh diri ya kenapa ada orang sampai bisa bunuh diri saudara dari fakta yang pernah terjadi dan diselidiki semua orang yang bunuh diri itu pasti mendengar suara entah lewat apa maka itu berapa waktu yang lalu ada aplikasi bagaimana mengajari anak-anak remaja yang kecewa yang dibully yang gak bisa terpenuhi keinginannya dari orang tuanya mati saja saya lupa ya judulnya apa ada aplikasinya itu oh boleh dibuka kan baik nah saudara ada aplikasi aplikasi yang disediakan gak itu kelompok kurang ajar betul untuk mempersiapkan anak remaja yang putus asa karena banyak bunuh diri saja itu diajarin di aplikasi itu minggu lalu itu tersiar aplikasinya sayang saya lupa nah disitu diperingatkan supaya orang tua hati-hati ini jangan membiarkan anak-anak mereka klik aplikasi itu nah saudara orang sampai bisa bunuh diri juga karena suara dan karena kata-kata yang masuk apa saja dalam hidup ini tergantung kita memberi tempat terhadap suara dan kata-kata siapa yang nyetir yang ngatur hidup kita ini itu tergantung pilihan kita tidak sedikit suami istri ya saya ulangi tidak sedikit suami istri mengalami gancuran pernikahnya hanya gara-gara katanya kata orang katanya saya percaya semua kita pernah tahu ada keluarga-keluarga yang rusak hanya gara-gara katanya entah lewat sosial media sms wajab dan sebagainya nah itulah bukti bagaimana jahatnya si setan merusak hidup manusia karena kata-kata ingat awal tadi masuk kita kita belajar mengapa iblis bisa begitu berhasil menghabiskan waktu kita hanya untuk ngurus katanya kata orang karena iblis tahu dasyatnya hidup anak-anak papa di surga kalau menggenapi Yusua 1 ayat 8 yaitu tidak membiarkan firman itu jauh dari mulut kita tidak membiarkan firman itu keluar dari hidup kita tetapi direnungkan siang dan malam diperkatakan maka hidup ini akan hati-hati perjalanan akan berhasil dan hidup akan beruntung nah setan tahu kalau kita anak-anak papa di surga murid-murid Tuhan Yesus hidup dikuasai oleh firman oleh kata-kata Tuhan dasyat hidup ini nah salah satu kalau saya tidak berkata satu-satunya cara si setan untuk menyelewengkan kita supaya Yusuf 1 ayat 8 tidak terjadi maka setan menggunakan hoax atau hoax ia ditambahi dan dikurangi tidak ditambahi dan dikurangi nah itu berasal dari si jahat sudah begitu direnungkan lagi dicerna dalam hidupnya kata-kata si setan itu wah sudah jadi betul kerusakan bahkan minggu yang lalu saudara hari Sabtu saya dalam perjalanan dari Lahat ke Palembang tiba-tiba ada persoalan besar saya kaget itu kenapa bisa begini nah ternyata salah satu orang yang terlibat dalam grup itu menyimpan perkataan orang tahun 2017 terus saya bilang kamu denger sendiri atau tidak tidak katanya nah ini loh rusaknya hidup saya bilang rugi ini sudah 2020 hampir habis tapi kamu masih hidup di tahun 2017 yang itu pun tidak pasti bahkan saya perkata tidak benar karena kamu tidak dengar langsung cuma katanya nah itulah bukti iblis berhasil membuat hidup jadi kacau karena katanya jadi hari ini kita harus mengambil keputusan untuk mendengar menerima menyimpan memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran maka itu tidak ada buku lain tidak ada kitab apa saja di dunia yang disebut kebenaran selain Alkitab jadi yang lain maaf tidak benar hanya firman ini yang benar karena itulah kebenaran jadi dalam hidup kita kita harus memilih dan memutuskan kalimat siapa kata-kata siapa yang kita akan pakai dalam hidup ini siapa masih ingat di dalam Efesus fasal yang ke-6 Tuhan Yesus berkata penguasa udara itu adalah si jahat penguasa udara saudara dalam fisika mengapa mengapa kalau ada orang keluar angkasa keluar dari atmosfer bumi yang hampa udara itu tidak bisa dengar perkataan temannya walaupun dekat kecuali pakai alat karena di tempat hampa udara suara itu tidak kedengaran artinya suara saudara sampai ke saya suara saya sampai ke saudara itu perlu media perlu sarana nah medianya untuk mendengar suara itu udara karena udara ini sudah dikuasai si jahat penguasa udara itu adalah si setan disini kita belajar saudara disini kita belajar belajar apa hati-hati semua perkataan kita termasuk perkataan Tuhan untuk sampai ke orang lain itu melewati udara berarti itu melewati wilayah si jahat penguasa udara itu nah karena semua kata-kata kita harus melewati udara yang tidak lain adalah wilayah si jahat ini yang dipakai oleh iblis sehingga antar suami istri antar sahabat antar teman bisa terjadi salah sangka salah paham kenapa karena waktu yang kita ucapkan itu benar tapi sampai ke yang mendengar itu kan melewati wilayah iblis nah di wilayah iblis ini dia punya hak membolak balik mengacaukan kata-kata yang tadinya benar tapi sampai bisa salah sedih saudara karena iblis berhasil kalau saudara pernah mendengar sejarah penyebab perang dunia pertama itu sederhana sekali saya ulangi sebab perang dunia pertama terjadi itu simpel sederhana terjadinya di kota wind di Austria ada berita yang salah bukan begitu tiba-tiba meledak lah perang hanya gara-gara ada orang menyampaikan berita yang salah dari kebenaran yang sesungguhnya ini itu bisa perang dunia dan hal ini bisa terjadi sampai hari ini sejarah mencatat mengapa bisa terjadi pembunuhan orang Yahudi begitu banyak selama Hitler berkuasa sama mereka menggunakan propaganda palsu maka itu ada istilah kebohongan yang diulang-ulang diberitakan itu lama-lama bisa jadi kebenaran tolong dicatat kalimat ini kebohongan ya kesalahan yang diberitakan berulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran dan itu betul ini istilah yang dipakai oleh dunia media sampai hari ini maka itu lihat negara-negara termasuk sekarang Amerika yang belum selesai masalah pemilunya termasuk Indonesia maaf kita tahu para pemenang adalah orang-orang yang memiliki perusahaan berita coba ulang saya ulangi kalimat ini di Amerika ini sekarang pemilu belum selesai penghitungan masih sedang diperjuangkan karena media siapa yang punya media siapa yang punya pabrik berita istilahnya ya punya perusahaan penyiaran televisi dan semuanya mereka itu yang pasti menang karena mereka terus membombardir masa dengan berita-berita bayangkan mereka punya sendiri kok jadi gak perlu bayar nah inilah bukti betapa rusaknya hubungan dan rusaknya hidup karena berita yang tidak benar maka itu setelah hari ini kita harus mengambil keputusan tidak ada yang lain disebut kebenaran kecuali firman Tuhan maka itu saya ulangi lagi kalau saudara mendengar berita oh katanya langsung tutup jangan dengar cuma katanya kok beritakan kebenaran adalah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita maka kalau firman yang kita beritakan woi dunia ini penuh ya dunia ini penuh dengan kebenaran dan kalau dunia penuh dengan kebenaran dahsyat saudara dimana ada kebenaran kata nabi saya dimana ada kebenaran disitu tumbuh damai sejahtera amin maka kalau kita membiarkan kebenaran yang memerintah kita maka kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan kita Yohanes pasal 8 jadi ayo mulai hari ini kita mengambil keputusan tidak berita yang lain mulut kita yang sejatinya dipinjam menjadi mulut Tuhan maka jangan biarkan setan pinjam mulut kita untuk menjadi juru bicara mereka ngerti ya maksud ini jadi kalau Tuhan mau pinjam mulut kita untuk menjadi mulutnya pinjamkan karena karena kalau bukan Tuhan yang meminjam mulut kita maka si kunyuk itu yang akan pinjam mulut kita dan yang kita beritakan kepalsuan dan kejahatan ayo kita mulai di rumah kenapa dalam Ephesus 4 ayat 25 berkata buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain karena kita ini adalah sesama anggota lagi sekali Ephesus 4 ayat 25 buang dusta berkata benar wih luar biasa maka kalau kebenaran yang keluar dari mulut kita berarti saudara dan saya berhasil meminjamkan mulut kita ini menjadi mulut Tuhan dan kalau mulut kita sudah berhasil dipinjam oleh Tuhan untuk jadi mulutnya maka yang kita beritakan hanya kebenaran dan dimana ada kebenaran disitu ada damai sejahtera jadi berita-berita yang kita keluarkan dari hidup kita karena Firman menguasai kita ya berarti pikiran kita juga dikuasai Firman ayat 25 Ephesus 4 maka kalau Firman menguasai kita kebenaran menguasai kita maka semua cara kita berpikir cara kita melihat sesuatu cara kita mendengar sesuatu cara kita berkata sesuatu cara kita merasakan sesuatu cara kita bertindak sesuatu maka kita kemana kemana saja pergi membawa damai sejahtera saya baca terjemahan ayat oleh karena itu dengan membuang kepalsuan marilah setiap kita maaf setiap kamu berbicara tentang kebenaran kepada sesamamu karena kita sama-sama anggota dari satu tubuh saya ulangi terjemahan ini bagus oleh karena itu Ephesus 4 E25 oleh karena itu dengan membuang kepalsuan marilah setiap kamu berbicara tentang kebenaran kepada sesamamu karena kita sama-sama anggota dari satu tubuh BIS karena itu saudara-saudara semuanya ya jangan lagi berdusta berlakulah jujur yang satu kepada yang lainnya oleh karena itu dengan membuang dusta hendaklah kamu masing-masing berkata benar dengan sesamanya sebab itu buanglah dusta dan berkatalah jujur seorang kepada yang lain oleh itu janganlah lagi berdusta hendaklah setiap orang daripada kamu bercakap benar oke nah ini perintah tidak ada yang lain yang disebut kebenaran kecuali firman Tuhan maka itu biarlah firman Tuhan ini mendapat tempat yang terutama di hidup kita menguasai seluruh bagian hidup kita maka kalau firman itu sudah menguasai semuanya berarti cara kita berpikir cara kita melihat cara kita mendengar cara kita merasa sesuatu maka yang mengontrol dan yang menguasai adalah firman itu betapa indahnya hidup ini kalau semua kenyataan di hidup kita dikuasai firman dan bukan cuma kita sendiri yang mengalami keindahan dan kebaikan orang-orang di sekitar kita akan menikmati itu juga jadi dampaknya kebenaran yang ada di hidup kita itu pasti akan keluar untuk orang-orang di sekitar kita sama halnya kalau kejahatan yang menguasai seseorang kalau kepalsuan kemunafikan menguasai hidup seseorang maka semua orang yang dekat dengan orang itu atau semua orang yang ada di sekitar orang itu saudara sama mereka akan kena dampak kepalsuan dan kejahatan dari orang itu maka itu kalau hari ini kita mengambil keputusan hidup ini dikuasai firman hidup ini dikuasai kebenaran wih saudara dampaknya itu betul-betul luar biasa loh wuh hebat sekali nah ini yang terjadi di rumah kita apa yang kita keluarkan lewat kata-kata kita pikiran kita perasaan kita itu diterima oleh semua dinding plafon lantai perabotan perabotan di rumah kita mereka menyerap suasana hati kita itu maka kalau hidup ini dikuasai kebenaran rumah kita penuh dengan damai sejahtera walaupun mungkin tidak ada benda-benda barang-barang yang mewah dan berharga itu arti ulangan 32 ayat 1 sekarang kita lihat ayat 2 nya apa hasilnya ya ini lihat ayat 2 apa yang terjadi oh terima kasih Bapak mudah-mudahan nah Musa menggunakan bahasa manusia mudah-mudahan pengajaranku itu tadi pasanglah telingamu hai langit aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku ternyata Yahweh Tuhan memberi Musa pengertian kalau firman itu tidak jauh dari mulut kita kalau firman itu ada di hidup kita karena kita merenungkan firman itu maka kita bicara apa saja maka yang keluar adalah kebenaran dan dimana ada kebenaran ada damai sejahtera maka suasana dimana kita tinggal itu penuh dengan damai sejahtera lalu ini hasilnya mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan Aan coba pakai terjemahan yang lain untuk ayat ayat 2 ulangan 32 kita mau melihat bapak terjemahan ya biarkanlah ajaranku turun bagaikan hujan ucapanku akan mengalir bagaikan embun bagaikan hujan maaf jatuh ke atas tumbuhan ya terjemahan lama bahwa andaklah pengajaranku bertitik-titik seperti hujan dan andaklah perkataanku berhamburan seperti embun seperti hujan deras kepada pokok muda seperti titik-titik yang hebat yang lebat kepada tumbuh-tumbuhan semoga ajaranku turun seperti hujan dan kata-kataku menetes seperti embun laksana hujan rintik-rintik diatas rumputan dan hujan deras diatas tanam-tanaman pengajaranku akan menitik seperti hujan ucapanku akan menetes seperti embun seperti rintik hujan ke atas tunas muda dan seperti siraman hujan ke atas rumput biarlah pengajaranku menitik bagi hujan dan perkataanku menetes bagi embun bagi hujan rintik-rintik ke atas rumput muda bagi hujan lebat ke atas tumbuh-tumbuhan yang terakhir semoga pengajaranku menitik seperti hujan dan perkataanku menitis ke atas rumput muda bagi hujan lebat ke atas tumbuh-tumbuhan saudara bayangkan betapa bahagianya anak-anak kita kalau kata-kata papa mamanya seperti rintik-rintik hujan seperti embun yang menyegarkan seperti hujan yang deras waduh maka seisi rumah itu penuh dengan berkat kesegaran karena hujan itu tadi tapi sebaliknya hati yang penuh dendam pikiran yang penuh kekotoran dan kenajisan akhirnya mulut ini juga penuh dengan kejahatan dan kekotoran kenapa yang keluar dari dalam itu yang akan dinikmati oleh semua orang di sekitar kita maka itu kalau hari ini hidup saudara dan hidup saya dikuasai firman Tuhan bukan dikuasai kata orang gosip hoaks dan sebagainya dunia ini jadi seperti surga benar-benar saudara oh hebat sekali terima kasih papa untuk kepercayaan mu ini seringkali gereja kotbah tentang jaga mulutmu hati-hati karena hidup dan matimu dikuasai lidahmu betul tapi lebih daripada itu sebetulnya Tuhan ingin pinjam mulut kita Tuhan ingin pakai hidup kita menjadi sarananya menjadi medianya untuk kebenaran itu nyata lewat hidup kita saya baca komen dari Facebook firman ulangan 3,2,1,2 sungguh hebat sebab langit dan bumi mempunyai telinga baru saya dengar malah bukan cuma Musa tapi kata-kata kita harus bijak sebab dinding rumah kita bisa mendengar apa yang kita ucapkan mulai saat ini saya mau memperkatakan firman dan hati-hati mempergunakan lidah dan mulut saya puji Tuhan pasti hidup ini akan luar biasa saudara saya akan akhiri dengan kisah nyata sudah lama kalau orang Surabaya tahu ini kisah kira-kira terjadi tahun 76 atau 77 saya lupa di gedung balai sahabat di jalan menteng kali Surabaya saudara waktu itu gedung balai sahabat di Surabaya itu satu-satunya gedung yang sering dipakai untuk seminar-seminar KKR KKR ya zaman itu saya sering hadir di situ pendeta Stephen Tong belum dokter waktu itu sering mengajar di situ tidak suatu hari kalau Surabaya masih ingat zaman itu ada sebuah yayasan pelayanan yang pusatnya di Ngagel Jaya Barat nomor 56 atau 66 pemimpinnya Bapak Leo Sutanto sudah meninggal nah suatu hari pelayanan bagi Yesus membuat seminar sering pembicaranya pendeta Frank Guleson dari Pakistan penerjemahnya waktu itu Bapak Pendeta Immanuel Mesak dari GPPS Jalan Arjuna nah kami hadir hamba-hamba Tuhan waktu itu yang khusus seminar hamba-hamba Tuhan setelah begitu selesai pujian maka pendeta Frank Guleson itu naik ke mimban terus saya heran dia bawa cangkir dan kelihatan cangkir itu penuh karena dia jalan pelan-pelan saya itu mikir ternyata berapa teman saya pendeta juga mikir kenapa kok repot-repot dia bawa suruhlah panitia nah terus saya lihat penerjemahnya Pak Pendeta Immanuel ini mau minta ya supaya dia bawa dilarang nah kami lebih heran ada apa saudara sampai dimimbar pun dia tidak taruh cangkirnya nah ini pengalaman saya pertama yang luar biasa yang luar biasa dan saya ingat sampai hari ini seberapa puluh tahun yang lalu dia gak kotbah dia yang ngomong gak sampai sepuluh menit saudara tapi kami yang hadir dipulihkan dan diubahkan Tuhan dalam hidup ini apa yang dia sampaikan dia bilang saya akan sharing berbagi kepada rekan-rekan saya para hamba Tuhan para pengkotbah saya gak akan kotbah banyak-banyak pakai ayat-ayat karena saudara pengkotbah oke ada yang minta baca Mas Mersatu ayat 3 apa ya Tuhan kita nanti Bapak akan baca ya nah tolong kami Tuhan hari ini ya Tuhan berjagalah pada pintu bibirku amin itu Mas Mersatu semuanya Tuhan nah karena saya berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang pasti menguasai firman Tuhan saya gak mau kotbah panjang-panjang terus dia minta Pak Immanuel untuk nyenggol dia ya pasti gak mau sampai tiga kali nah yang keempat nadanya tinggi gak apa-apa dorong badan saya senggol saya tapi ini cangkir gak diletakkan nah gak tahu bagaimana ada kode yang membuat Pak Pendeta Immanuel ngerti bahwa ini peragaan lalu disenggol tapi senggolan pertama gak keras gak kuat lalu Pak Guleson bilang yang keras dorong saya ya didorong begitu itu nah semua kami yang hadirkan ingin tahu isinya apa cangkir itu ya kami gak bisa ngelihat apalagi gedung balai sahabat kan melingkar gitu ya oval nah begitu disenggol lebih keras tumpalah oh ternyata isinya teh begitu tumpah baru diletakkan cangkir itu begini kata mbak Tuhan inilah kotba kita loh bingung bukan inilah kotba saudara dan kotba saya cangkir itu bicara hati kita mulut kita bicara bibir cangkir itu kotba yang benar adalah kotba ketika hidupan ketika kehidupan ini ngalami goncang apa yang keluar dari mulut kita itulah isi hati kita maka itu mbak Tuhan kalau isi hatimu adalah kepahitan kemarahan kejengkelan isi pikiranmu adalah kenajisan dan sejenisnya silahkan anda kotba pakai Alkitab maka yang didengar oleh yang menerima maaf yang diterima oleh yang mendengar adalah apa yang dari hati ini maka itu Yaakub Pestiga berkata tidak mungkin dari satu mata air keluar dua aliran enggak mungkin maka itu amba-amba Tuhan jaga Tuhan mau pinjam mulut kita untuk menjadi mulutnya maka kalau hati kita murni berarti mulut kita juga murni dunia membutuhkan ini maka itu dalam kitab pefesus surah nanti cari kitab kolosnya ada firman begini hendaklah perkataan kristus diam dengan limpahnya di antara kamu sehingga kamu mengeluarkan puji-pujian masmur ucapan syukur Tuhan oh betapa indahnya hidup ini kalau firman Tuhan menguasai kita diam dengan limpahnya di hidup ini saudara maka itu jangan memberitakan kejelekan orang walaupun itu benar dengar kalimat ini jangan memberitakan kejelekan orang walaupun itu benar kalau saudara tahu orang itu salah langsung kita datang jangan pinjam mulut orang itu jahat di mata Tuhan langsung datang kepada persangkutan itu perintah di matius 16 datangi empat mata kalau tidak mau ngaku panggil saksi saudara inilah hidup yang Tuhan cari betapa indahnya betapa luar biasanya kalau Tuhan bisa meminjam mulut kita kalau Tuhan bisa memakai mulut kita jadi mulutnya haleluya maka hari ini Yosua 1 ayat 8 harus jadi kenyataan biarlah firman itu tidak jauh dari mulut kita firman itu ada di hidup kita ketika ada goncangan dalam hidup sekecil apa seberat apa goncangan itu maka yang keluar adalah firman Tuhan dan itu menghidupkan orang sudah cukup berhasil setan merusak kehidupan dengan kata-kata yang salah sudah cukup inilah waktunya gereja Tuhan hamba-hamba Tuhan rekan-rekan sekerja Kristus betul menggunakan firman ini dia ada komentar dari hamba Tuhan dan SDD dan pasar jangan memberitakan kejelekan orang sekalipun itu benar karena tidak ada faedahnya betul maka itu perlu sekali dalam hidup kita menjadi mulut Tuhan saya akan ulang-ulang ini ya kalau kita kalau mulut kita berhasil dipinjam oleh Tuhan jadi mulutnya wuuu betapa indahnya dunia ini maka setan tidak punya kesempatan untuk merusak kita jelas ya sebenarnya jadi inilah firman yang kita harus miliki dalam kehidupan kita ayat yang terakhir biarlah ini jadi pedoman buat kita semuanya untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini ya kitab 2 Korintus maaf ya saya lihat dulu 2 Korintus fasal pertama 2 ya fasal pertama 2 Korintus fasal pertama ayat yang ke-18 mulai 2 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 2 Korintus 1 ayat 18 sampai 20 ayat 18 sampai 20 oke demi Tuhan yang setia janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak oke karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu yaitu oleh Ku dan oleh Silmanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak nah gak boleh pelin-pelan tetapi sebaliknya di dalam Yesus Kristus hanya ada ya ayat 20 sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin artinya setuju untuk memuliakan Tuhan jadi jangan ada ya dan jangan ada tidak sekaligus di hidup kita itu pelin-pelan dan itu munafik biarlah kalau iya-iya kalau tidak tidak tegas selebihnya itu berasal dari si jahat puji Tuhan kiranya kita memutuskan hari ini untuk hidup dikuasai firman merenungkan firman membuat firman jadi yang terutama di hidup kita haleluya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya